Dewi Kebuang Hitam Jilid 26 Ya, Kyoklan menggigil, terisak. Apa maksudmu membawaku kesini, Sutai? Mana Bun HWI dan lain-lain itu? Hektometer, Bun HWI sudah tak perlu kau pikirkan. Pemuda itu sudah banyak kau buat bingung, Kyoklan. Sebaiknya kau membuka lembaran baru dengan sejarah hidupmu yang lain. Maksud Sutai? Mari kita, bercakap-cakap, Nikowitu duduk bersilah, menyuruh gadis itu duduk di depannya. Pini membawa sesuatu untukmu, Kyoklan. Kebetulan kitab yang dicari-cari oleh keluarga keturunan empat pendekar. Kyoklan tertegun. Dia tak mengerti ini tapi segera melihat Nikowitu mengeluarkan sebuah kitab tebal, menyuruhnya membaca dan lembar demi lembar mulai ditunjukkan Nikowitu akan sejarah atau riwayat nenek moyang empat pendekar, yakni kakek dan nenek-nenek buyut menterionaga dan lain-lain di negeri Magada itu. Dan ketika dengan perlahan namun jelas Nikowini menceritakan betapa tokoh-tokoh Magada yang ada di negeri itu sekarang adalah berasal dari empat pendekar yang menjadi murid suami istri sakti Serudeva dan Mira Dewi yang cantik luar biasa. Maka Kyoklan seakan mimpi dibawa melayang ke kisah yang ratusan tahun sebelumnya. Satu demi satu dituntun dan akhirnya tiba pada masalah cinta. Dan ketika Nikowitu berhenti dan memandang tajam maka Nikowitu bersinar-sinar bertanya. Lihat, apa yang menarik di sini, Kyoklan? Adakah sesuatu yang perlu dijadikan bekal oleh semua orang? Aku, aku tak tahu. Ah, kau telah membacanya. Kau tentu tahu itu. Maaf, aku tak mengerti mana yang kau maksud, Sutai. Aku merasa kau bawa ke tempat menakutkan Kyoklan menggigil, menjawab, tiba-tiba menangis. Dan ketika Nikowitu mengerutkan kening namun tersenyum tiba-tiba Nikowini membuka bagian tengah dan menunjukkannya kepada si Nona. Nah, ini. Hentikan tangismu. Aku hendak mengajak kau mengulang dialog suami istri itu, Kyoklan. Pandang dan lihatlah baik-baik. Aku, aku takut Kyoklan tiba-tiba mengguguk. Sudah tahu apa yang dimaksud. Aku takut, Sutai, aku ngeri. Tidak, jangan takut, anak baik. Menghadapi persoalan ini justru kau harus terbuka dan berani. Biarlah kutuntun Nikowitu membujuk, mengelus rambut Kyoklan dan terseduh-sedulah gadis ini menjatuhkan dirinya di pangkuan Seng Nikow. Dan ketika Lian Ing Nikow membiarkan itu dan menepuk serta mengusap-usap rambutnya akhirnya tangis itu reda juga. Nah, kau siap. Kyoklan menggigil, Pucat. Bagaimana, anak baik? Kau siap bercakap-cakap dengan Pini? Kyoklan mengangguk, menggigit bibir kuat-kuat. Aku-aku siap, Sutai. Tapi, aku takut. Hektometer, takut karena kau belum mengerti. Setiap orang akan merasa takut terhadap yang belum dimengerti. Bayangan gelap. Sudahlah, Pini ada di sini, Kyoklan. Pini tak akan membiarkanmu dalam ketakutan itu dan ketika si Nikow kembali mengusap dan membelai rambut si gadis akhirnya Kyoklan merasa tenang menunduk, membuang tangisnya namun tidak mengguguk lagi. Belayan dan usapan lembut yang dilakukan Lian Ing Nikow kepadanya sungguh begitu menyentuh hati. Kyoklan akhirnya merasa bahwa masih ada orang yang mencintanya, memperhatikannya, yakni Nikow ini. Dan ketika Lian Ing Nikow bertanya apakah dia siap membicarakan masalah cinta, sumber dari segala kedukaan gadis itu akhirnya Kyoklan mengangguk dan menarik napas panjang. Baiklah, aku siap, Sutai. Ceritakan apa yang ingin kau ceritakan. Bagus, terima kasih, anak baik. Yang hendak Pini ceritakan sebenarnya sudah ada di kitab tebal ini, kau telah membacanya. Tapi karena mungkin kau membacanya sambil lalu maka Pini hendak mengulang bagian penting ini, percakapan seru diva dengan istrinya. Kyoklan nanar, memandang kosong. Kau benar-benar siap, bukan ya? Nah, kalau begitu dengar ini, lihat. Kau mengalami seperti apa yang sudah dan akan dialami orang-orang lain, Kyoklan, generasi-generasi muda atau tua yang sudah mengalami itu. Cinta adalah sesuatu yang indah, yang lembut. Dan karena dia amat indah dan lembut maka cinta adalah yang agung, suci. Tapi apa yang terjadi dan dilakukan anak-anak manusia seperti dirimu ini? Cinta menjadi sesuatu yang lain. Kyoklan, berubah menjadi hawa nafsu yang bersumber pada si aku, ego. Sungguh kita harus prihatin melihat penyelewengan ini. Dan karena jelas penyelewengan maka cinta sejati harus diluruskan arahnya. Kyoklan memandang kosong, acuh. Eh, kau dengarkan atau tidak, Kyoklan aku mendengarnya. Tanda petik. Hektometer, kalau begitu kau baka dialog suami istri itu. Lian Ing Niko tiba-tiba menyodorkan buku tebalnya, mengejutkan Kyoklan. Sekarang Pini ingin mendengarnya, anak baik. Kau menjadi pembicara dan biar nanti Pini ambil lagi. Kyoklan tertegun. Tiba-tiba dia tersentak, Lian Ing Niko tersenyum dan mau tak mau menerima buku itu, menggigil, jari tangan gemetar. Dan ketika dia disuruh membaca dan percakapan atau dialog suami istri itu disuruhnya mengulang maka Kyoklan mencucurkan air matuk ketika membaca. Cinta laki-laki dan perempuan terdiri dari dua unsur, yang satu moralis yang lain organis. Bagus lanjutkan, anak baik Lian Ing Niko berseru. Yang moralis bersifat non-ego, yang organis bersumber pada ego. Nah, apa lagi? Aku, aku tak dapat Kyoklan tiba-tiba mengguguk, menangis lagi. Kau saja yang membacanya, Sutaid, jangan aku dan Kyoklan yang mengembalikan buku dan menutupi muka lalu dipeluk dan dibelai Nikowini, terseduh-seduh namun Lian Ing Niko bersinar-sinar. Nikowini telah melihat adanya perubahan pada sikap gadis itu, kekerasannya yang luluh dan kesadarannya yang mulai timbul. Dan ketika Nikowitu membiarkan tangis bercucuran dan beberapa kadi menekan atau mengurut maka Kyoklan merasa semacam kehangatan ketika dari suara Nikowini keluar kata-kata lembut. Bagus, kau sudah menyebutkannya, anak baik. Cinta antara laki-laki dan perempuan terdiri dari dua unsur, dua macam. Dan karena seru deva menyebutnya sebagai cinta moralis dan organis biarlah kita ikuti pendapatnya ini dalam satu pengertian, yang sejalan. Kyoklan menutupi mukanya, menangis tertahan-tahan. Eh, kau dengar, bukan? Gadis itu mengangguk. Baiklah, apa yang harus kita mengerti Lian Ing Niko melanjutkan lagi. Pertama adalah harti atau sifat dari dua jenis cinta itu, Kyoklan. Moralis berarti bersifat moral, ahlak. Sedang organis merarti bersifat organ, badan. Dan karena kita tahu apa bedanya antara ahlak dan badan maka yang moralis, yang bersifat moral adalah sesuatu yang abstrak, non-bedaniah. Kau tahu, bukan? Aku, aku tahu. Tanda petik. Bagus, kalau begitu Bini lanjutkan lagi, Niko ini berseri-seri. Sekarang kau lihat bahwa pendekar seru defa memberi pengertian yang tegas antara yang ahlak dan yang badaniah Kyoklan. Bahwa yang badan bersifat kasar, tidak langgeng. Sedang yang ahlak selalu bersifat halus dan lembut. Kau telah membaca perdebatan suami-istri ini bahwa cinta antara lelaki dan perempuan harus seimbang, begitu seharusnya. Tapi karena yang badan selalu cenderung menguasai dan ingin di atas maka yang halus, moralis, menjadi tertekan dan kalah. Dan contoh dari ini adalah dirimu. Kyoklan tertegun, terkejut. Kau ingin bertanya, bukan? Ya, Dewi kebuang hitam gemetar. Kenapa dengan diriku, Sutai? Adakah yang salah? Hektometer, tentu saja. Sekarang Bini melihat bahwa kau benar-benar hanya membaca sepintas saja inti di ala suami-istri itu. Baiklah, Bini tanya. Benarkah kau mencintai Bun HWI, Kyoklan? Benarkah kau ingin mendapatkan pemuda itu? Kyoklan menggigil. Tentu, Sutai. Aku, aku siap mati mendapatkannya gadis itu lalu memejamkan mata, memotong air matu yang kembali dras mengalir. Dan dapat membahagiakan pemuda itu? Kyoklan tertegun, membuka mata. Ayo, jawablah, anak baik. Bini ingin kita berdua sama jujur. Aku, aku tak mengerti. Akhirnya Kyoklan menggigit bibirnya. Aku tak mengerti tujuan omonganmu, Sutai. Ke arah mana aku hendak kau bawa. Jangan persoalkan itu, nanti ketemu sendiri. Ayo jawab, seandainya kau mendapatkan Bun HWI, memperolehnya dengan jalan kekerasan atau tidak. Dapatkah kau membahagiakan pemuda itu, Kyoklan? Dapatkah kau menyenangkannya? Aku akan membahagiakannya, menyenangkannya Hektometer, dengan care bagaimana? Dengan segala care yang kutemukan, Sutai. Apa saja bagus, meskipun pemuda itu tak suka, tak senang Kyoklan tertegun. Anak baik, Lian ingin kau menarik napas panjang. Apa yang kau anggap dapat menyenangkan orang lain belum tentu dapat diterima dengan senang oleh orang lain itu. Lihat Pini ini. Kurang apa Pini kepadamu? Kurang bagaimana Pini terhadapmu? Pini pribadi tak mempunyai pamrih atau sesuatu maksud kepadamu, Kyoklan. Pini secara tulus ingin mengajakmu menempuh jalan terang namun kau tolak. Lihat betapa kau meninggalkan Pini, lihat betapa kau menolak dengan tegas permintaan Pini agar kau menjadi Nikou. Kau menolak semuanya itu, kau meninggalkan Pini. Tapi apakah Pini marah kepadamu? Tidak, sampai detik ini pun Pini tidak menaruh dendam atau marah kepadamu, Kyoklan. Sampai detik ini pun Pini tidak hendak memaksamu untuk menjadi Nikou. Pini mengajakmu karena Pini melihat bahwa nasib hidupmu harus menjadi Nikou. Oh, tidak Kyoklan menjerit, menangis terseduh-seduh. Aku aku tak ingin menjadi Nikou, Sutai. Aku tak mau menjadi Nikou. Aku ingin menikah dan punya anak. Baiklah, itu urusan nanti. Sekarang kita kembali pada masalah bun HWI, Nikou ini menarik napas panjang, melihat Kyoklan ketakutan dan tak mau menjadi Nikou, pendeta wanita. Barangkali hal itu bisa menjadi trauma bagi gadis ini. Dan ketika Kyoklan terseduh-seduh dan dia merangkul pundak gadis itu maka Nikou bertanya, Kyoklan, tadi kau katakan bahwa kau dapat menyenangkan bun HWI, membahagiakannya. Padahal bun HWI adalah obyek di luar, bukan dirimu. Mungkinkah kata-katamu itu dapat dipercaya? Kyoklan tertegun, mengangkat mukanya. Pini ragu, lian ing Nikou melanjutkan. Pini tak percaya kata-katamu, Kyoklan. Dan karena Pini tak percaya maka Pini yakin kau akan gagal membahagiakan bun HWI. Apa Kyoklan terkejut? Sutai tidak mempercayai cinta terocu kepada bun HWI. Sutai tidak percaya bahwa... Tanda petik. Bukan, bukan itu seng Nikou memotong. Cintamu kepada bun HWI tak dapat kusangkal, anak baik. Pini percaya. Tapi kata-katamu bahwa kau dapat membahagiakan bun HWI tak dapat Pini percaya, ini yang Pini, aku, maksud. Kyoklan terbelalak, bangkit berdiri. Maksud Sutai. Duduklah, seng Nikou menarik duduk gadis ini. Sebelum, orang membahagiakan orang lain diri sendiri harus dibahagiakan, Kyoklan. Kalau membahagiakan diri sendiri saja tak becus maka mustahil membahagiakan orang lain. Omong kosong. Kyoklan terkejut, tiba-tiba tersentak. Kau ingin, kupasannya, bukan? Nah, lihat dirimu sendiri sebagai contoh, dan lihat pula contoh lain dalam sebuah peristiwa sederhana. Misalkan kau melihat seseorang miskin membutuhkan uang, kau ingin menolongnya, tapi kau sendiri tak punya uang. Mungkinkah kau dapat memberi si miskin itu uang? Begitu pula kasus dirimu ini, kau tak dapat menyenangkan dirimu sendiri, membahagiakannya. Mungkinkah kau dapat membahagiakan atau menyenangkan, Bun HWI? Persoalan cinta di antara lelaki perempuan haruslah terjadi secara timbal balik, Kyoklan. Kalau kau dapat memberi tapi Bun HWI yang tak dapat menerima maka yang dicita-citakan dirimu gagal, begitu pula sebaliknya. Kalau Bun HWI yang dapat memberi namun kau yang tak dapat menerima maka Bun HWI pun gagal. Cinta di antara lelaki dan perempuan harus berjalan timbal balik atau mereka akan gagal dan semuanya berantakan. Kau mengerti? Kyoklan menggigil, mulai mengangguk. Nah, sekarang semakin jelas. Kau sudah mengerti bahwa cinta di antara lelaki dan perempuan harus terjadi secara timbal balik. Tapi kenapa kau bersikeras mencintai Bun HWI padahal Bun HWI tidak mencintaimu? Bukankah kau bertepuk sebelah tangan? Nanti dulu Kyoklan memotong. Bu HWI mencintaiku, sutai. Bukan seperti kata-katamu. Bagus, dan karena dia mencintaimu lalu dia memilih Mei Hang. Kyoklan terkejut. Hektometer, tak usah menyembunyikan. Pini tahu apa yang terjadi, Kyoklan. Pini melihat segala sepak terjang kalian. Bun HWI akhirnya memilih Mei Hang karena dia takut melihat kekerasanmu yang kaku ini. Kau tak dapat diajak kompromi kau mau menangnya sendiri dan ketika gadis itu terperanjat dan bagai ditampar kuat makalian ingni kau menyambung lagi. Ya, dulu Bu HWI mencintaimu, Kyoklan, seperti halnya dia pun juga mencintai Mei Hang. Cinta pemuda itu masih bersifat kembar, diciptakan dan timbul oleh peristiwa-peristiwa masa lalu. Dia teringat dan berhutang budi padamu. Tapi karena hubungannya di masa kecil juga amat dekat dengan Mei Hang dan peristiwa-peristiwa menegangkan juga pernah mereka alami berkali-kali maka Bun HWI mencintai Mei Hang sama besar seperti dulu dia juga mencintai dirimu. Tapi itu dulu, sekarang tidak. Sekarang Bun HWI sudah memilih dan kau terpaksa disingkirkannya, karena kau egois. Sutai. Tanda petik. Nanti dulu, jangan berteriak Nikoh ini mengulapkan lengan. Pini sendiri melihat perbedaanmu dengan Mei Hang, Kyoklan. Dan Pini mengakui kelebihan lawanmu Mei Hang lembut, tidak egois. Dan sebagai bukti lihatlah ini, secuplik adegan Nikoh itu mengeluarkan sesuatu, sebuah bokor dan Kyoklan tertegun. Bokor yang amat aneh dan gemerlapan keluar dari tangan Nikoh ini, tidak begitu besar namun juga tidak kecil. Dan ketika gadis itu terbelalak dan tertegun maka dibukalah tutup bokor dan Kyoklan menjerit. Bun HWI. Mei Hang. S.S.T. Seng Nikoh menutup mulut, berkemak kemi. Ini hanyalah bayangan mereka, Kyoklan. Pini menangkapnya secara kebetulan saja. Lihat, saksikan dan ketika Kyoklan mencelat mundur dan terkejut memandang bokor itu maka dia seolah-olah sedang menyaksikan sesuatu di sebuah layar dunia yang aneh. Pertemuan Bun HWI dengan Mei Hang, yang saat itu sedang menangis terseduh-seduh di pelukan Bun HWI. Bagaimana Mei Hang Kyoklan mendengar suara Bun HWI? Apakah kau dapat menerima cintaku? Kau tak menolaknya, bukan? Aku, aku, Mei Hang menangis dengan air matu deras mengalir. Aku tentu saja dapat menerimamu, Bun HWI. Tapi Kyoklan, ah, gadis itu juga mencintaimu. Hektometer, aku tak lagi dapat mencintainya, Mei Hang. Aku sudah memilih dan menjatuhkan pilihanku kepadamu, Bun HWI. Dua jeritan atau seruan itu terdengar dari dua mulut berbareng. Kyoklan yang melihat ini juga memekik adegan sejenak tertunda dan lian ing Nikou mencengkeram pundak gadis itu, menyadarkannya. Dan ketika Nikou itu berbisik bahwa yang dilihat atau disaksikan adalah bayangan yang ditangkap bokor emas, begitu nama bokor yang dimiliki Nikou itu maka Kyoklan diajak kembali menonton, agar tenang, tentu saja menggigil dan pucat. Pini hendak menunjukkan sesuatu kepadamu, tahan dan kuatkan batinmu melihat semuanya ini. Baiklah, lanjutkan, lanjutkan, sutai. Aku, aku akan menontonnya kembali. Tanda petik. Lian ing Nikou menghidupkan kembali bokornya. Adegan sejenak yang tadi tertunda kini dilanjutkan, tiba pada pekekan atau seruan Mei Hang itu, yang tadi juga diikuti dengan seruan Kyoklan. Dan ketika kebuang hitam ini menggigil dan gemetaran menonton itu maka Mei Hang pun tampak kembali bersama Bun HWI, pucat dan menggigil memandang pemuda itu. Bun HWI, kau, kau mau meninggalkan Kyoklan? Kau benar-benar memilih aku? Ya, sudah tetap keputusanku, Mei Hang. Aku memilihmu dan ibu juga setuju tapi Kyoklan. Tanda petik. Ah, aku tak mau memikirkannya lagi, Mei Hang. Kyoklan terlalu keras dan mau menangnya sendiri. Aku tak suka. Tidak Mei Hang tiba-tiba melepaskan diri, meronta dari pelukan Bun HWI. Aku tak mau gegabah menerimamu, Bun HWI. Dulu cintamu mendua dan terus terang saja sekarang ini aku masih meragukannya. Kau sebaiknya memastikan cintamu lagi dan biar aku menunggu. Kau temui lah Kyoklan, dekati gadis itu. Lihat perasaanmu dan adakah atau tidak, jangan terburu-buru. Kalau ada, kalau ada. Tanda petik. Mei Hang menangis. Aku rela kau menikah dengan Kyoklan, Bun HWI. Asal kau bahagia dan ketika gadis itu mengguguk dan Bun HWI memeluknya maka bokor emas ditutup dan Kyoklan tertegun. Adegan selanjutnya tak diperlihatkan dan lian ingni kau memandangnya bersinar-sinar. Kyoklan tergetar hebat oleh kata-kata Mei Hang tadi, bahwa gadis itu rela Bun HWI menikahinya asal Bun HWI bahagia. Mei Hang siap mengundur kalau Bun HWI mencintainya. Dan ketika Dewi Kebuang Hitam ini terhenyak dan lian ingni kau bertanya bagaimana reaksinya tiba-tiba gadis itu menangis, menutupi mukanya. Aku, aku rupanya egois, sutai. Tapi Mei Hang belum tentu jujur. Dia-dia. Bisa saja berpura-pura. Hektometer, kau benar-benar tak mau kalah, terlalu keras. Tidakkah kau lihat bahwa gadis itu jujur adanya, Kyoklan? Tidakkah kau lihat bahwa Mei Hang benar-benar baik? Bukti bahwa dia kemagada adalah kejujurannya, tidak berpura-pura. Mei Hang bahkan meninggalkan Bun HWI agar pemuda itu mencarimu. Kyoklan tertegun. Kau masih tidak percaya. Hektometer Nikowi ini menggelengkan kepala berkali-kali. Inilah perbedaanmu dengan Mei Hang, Kyoklan. Kau egois dan mau menangnya sendiri. Coba, dapatkah kau bersikap seperti Mei Hang? Dapatkah kau membiarkan Bun HWI mencari dan berduaan dengan Mei Hang seperti gadis itu menyarankan Bun HWI agar mencari dan berduaan denganmu? Tidak, kau tak dapat melakukan ini, Kyoklan, karena kau egois dan keakuanmu itu. Bagaimu Bun HWI hanya milikmu, bukan milik Mei Hang? Atau kau akan memusuhi dua orang itu habis-habisan dan membunuh mereka berdua. Kau lupa bahwa cinta seperti yang kau tunjukkan pada Bun HWI ini adalah cinta organis, bukan moralis. Dan karena cinta organis bersumber pada aku dan bersifat badaniah maka cinta macam begini adalah cinta yang rendah, hawa nafsu adanya, kotor, sutai. Tidak, dengarkan, anak baik. Pini masih hendak melanjutkan, Nikowi itu mengulapkan lengan, memotong. Pini hendak bicara seperti apa yang telah dikatakan seru deva. Orang yang mencinta orang lain dengan cintanya yang baik, bersih dan suci adalah orang yang ingin membahagiakan orang lain itu, bukan membahagiakan diri sendiri. Dan karena kau lihat bahwa kau sebenarnya ingin membahagiakan dan menyenangkan dirimu sendiri maka cintamu bukanlah cinta yang seperti ini. Kau bukan ingin membahagiakan atau menyenangkan Bun HWI melainkan sebenarnya ingin membahagiakan dan menyenangkan diri sendiri. Nah, itulah perbedaanmu dengan Mei Hong. Kiyoklan tiba-tiba menangis terseduh-seduh, meledak. Oh, salahkah aku, sutai. Salahkah aku bila begitu? Bukankah semua orang juga ingin memiliki dan mendambakan kekasih yang dicinta? Hektometer, masih bodoh juga, Nikowi itu menggeleng kepala, prihatin. Sudah ku katakan bahwa cinta model begitu adalah salah, anak baik. Cinta model begitu bersifat menuntut. Dan yang dituntut adalah kebahagiaan atau kesenangan diri sendiri. Kalau kau mencinta orang lain, dengan cinta yang baik dan kasih yang murni, kenapa harus menuntut dan selalu meminta? Cinta model begitu adalah cinta yang kekanak-kanakan, kiyoklan, tidak dewasa dan dangkal. Dan biasanya cinta yang model begini ini hanya akan membawa derita seumur hidup, karena kebutuhan si aku tak pernah habis dan selalu tak kenyang. Kiyoklan mengguguk. Lalu apa yang harus kulakukan, sutai? Membiarkan Bun HWI dimiliki Mei Hong dan melihat mereka bermesraan? Melihat mereka berdua bercumbu di depan mataku? Hektometer, kau meledak, Nikowi ini menarik nafas. Terhanyut emosi. Sudah ku bilang bahwa cinta seperti model yang kau perlihatkan selalu bersumber pada aku, kiyoklan, tak pernah cernih dan tenang adanya. Cinta model begitu selalu membuat orang gelisah. Takut dan gelisah kalau yang dicinta berpaling pada orang lain, bermesraan dengan orang lain. Dan karena model begini hanya berisi takut dan cemas kenapa kau tidak menghilangkannya saja? Bukankah sebuah kebodohan untuk selalu dibuat cemas dari takut oleh cinta yang tidak sehat begini? Jadi apa yang harus Teo Chu lakukan? Buang jauh-jauh segala bayangan itu, anak baik. Lempar dan serahkan pada Bun HWI agar dia memilih sendiri. Tapi dia memilih Mei Hong. Itu sekarang, setelah melihat perbedaanmu yang tajam dengan Mei Hong. Kalau saja kau dapat bersikap seperti Mei Hong dan lebih dulu memperlihatkan sikap itu kepada Bun HWI. Belum tentu pemuda itu memilih Mei Hong, anak baik. Karena mungkin saja kaulah pemenangnya. Tapi, tapi. Tanda petik. Sekarang terlambat, Seng Niko menarik nafas. Tak ada tapi atau apapun lagi, anak baik. Bun HWI telah memilih dan kau harus mundur. Atau, kau akan semakin tak disenangi Bun HWI dan kesan yang lebih jelek bakal membuat pemuda itu benci padamu. Sutai. Seng Niko memeluk, Kiyoklan sudah menjerit dan menubruknya, mengguguk dan menangis sejadi-jadinya di situ, di pangkuan Niko ini. Dan ketika gadis itu mengguguk dan memukul-mukul tubuhnya sendiri tiba-tiba Kiyoklan teringat pada Yokeng, pemuda yang mencintainya itu, pemuda selain Bun HWI. Dan begitu pikiran bekerja dan teringat pemuda ini mendadak Kiyoklan merengkut lepas dirinya, meloncat bangun. Sutai, aku, aku tak mau menjadi Niko. Kalau Bun HWI tak suka kepadaku masih ada pemuda lain di sana. Aku akan menyusulnya dan begitu melengking berurai air matu, tiba-tiba gadis ini terbang dan meninggalkan Seng Niko, yang tentu saja terkejut. Helian Ing Niko berseru. Nanti dulu, Kiyoklan. Tunggu. Namun Kiyoklan meluncur dengan cepat. Gadis ini sudah menangis dan tak mau mendengar seruan Niko itu, terbang dan lari ke Magada. Lian Ing Niko mengerutkan kening tapi tiba-tiba bergerak, menyusul gadis itu. Dan ketika berkali-kali dipanggil tetap saja gadis itu tak mau berhenti akhirnya Niko ini mengikuti di belakang dan menghela nafas panjang pendek, menjaga Kiyoklan dari segala bahaya tak diduga dan berkali-kali Niko itu harus menahan nafas kalau melihat gadis ini meloncati jurang-jurang lebar, hampir terpeleset namun mampu balik menyelamatkan diri, menangis dan terus melanjutkan larinya. Dan ketika tak lama kemudian mereka tiba di Magada dan Kiyoklan memanggil-manggil nama Yokeng maka berhenti dan tertegunlah gadis itu ketika tiba di istana. Melihat sebuah peti mati dan wajah kedukaan dari semua orang yang mengelilingi peti itu, peti Yokeng, karena gambar atau potret pemuda itu terpampang di depan peti, jelas dan besar. Dan begitu Kiyoklan tertegun dan terbelalak memandang peti ini maka terguling dan robohlah gadis itu. Oh, tidak. Yonaga dan menteri-menteri lain terkejut. Kiyoklan sudah roboh dan menangis terseduh-seduh di depan peti mati itu, kiranya Yokeng tak tertolong lagi ketika menangkap dan menerima granat, yakni ketika menyelamatkan Kiyoklan dulu. Dan ketika gadis ini mengguguk dan melolong-lolong, merasa habis harapannya maka terguling dan pingsanlah gadis ini. Maaf, kami mengganggu, Taijin. Dewi Kebuang Hitam hendak menerima cinta putramu Lian Ingnikau, yang berkelebat dan berada di belakang Kiyoklan sudah cepat menyambar dan menolong gadis itu. Yonaga dan lain-lain tertegun, tak mengenal Nikau ini. Tapi ketika handlua maju dan menjura di depan Nikau ini maka pendekar nomor satu dari Magada itu menyalam. Ah, selamat, datang. Bukankah Sutai adalah Lian Ingnikau seng pengelana jagad? Maaf, kami tak dapat menyambutmu secara semestinya, Sutai. Kami sedang bertabung. Pini tahu, seng Nikau membungkukan tubuhnya. Dan justru Pini berdua yang harus minta maaf hantai hiap. Kami telah mengganggu dan mengejutkan kalian. Air, biar Pini menancapkan hiu dan sembah yang sejenak untuk arwah Hiokong. Julian Ingnikau mengambil hiu, menyalakannya dan sudah berkemak kemik di depan peti jenazah membelalakan semua orang. Dan ketika Nikau itu selesai dan memutar tubuhnya maka Nikau menjura pada semua orang, termasuk pendekar sakti handlua. Maaf, Pini telah selesai, Tai Hiap. Mohon diri dan terima kasih dan melempar senyum serta menjura sekali lagi. Tiba-tiba Nikau ini telah berkelebat dan lenyap dari tempat itu, mengejutkan semuanya dan dipanggil namun Nikau itu sudah menghilang. Yonaga dan adik-adiknya terkejut, dan mencari, gagal dan mereka tak dapat mengejar lebih jauh. Maklumlah, peti jenazah sudah akan diberangkatkan dan kedatangan Kioklan adalah kedatangan paling akhir. Dari semua pelayat. Dan ketika Nikau itu membuat gempar namun pendekar sakti handlua segera memberitahu bahwa itulah Nikau sakti yang berjuluk Seng Pengelana Jagat. Maka semua akhirnya berhasil ditenangkan dan Yonaga serta yang lain-lain mendolong, mengangguk-angguk namun urusan mereka sendiri akhirnya diselesaikan. Wajah duka dari menteri Yonaga tak dapat disembunyikan. Kematian anak kandung yang merupakan anak tunggal adalah berat. Dan ketika semuanya mengerti sementara Seng Nikau sendiri sudah terbang dan kembali ke Himalaya maka di lembah cemara yang putih dan kening Nikau ini sudah meletakkan Kioklan, menyadarkan gadis itu. Tenang, Nikau ini berbisik. Pini tidak memaksamu untuk melakukan apapun juga, anak baik. Dan Pini tidak memaksamu untuk menjadi Nikau. Tidak, kau jangan salah sangka. Pini tidak memaksamu untuk melakukan hal-hal yang tidak kau sukai. Pini menyayangmu, Pini mencintaimu. Dan untuk itu Pini tak akan melakukan yang tidak kau senangi. Percayalah. Kioklan menangis. Setelah dia sadar dan membuka matanya maka yang pertama dirasa adalah belayan lembut Nikau itu, bisikan kata-katanya dan juga tatapan matanya yang penuh cinta kasih. Gadis ini mengguguk dan habis harapannya menyerah. Akhirnya terseduh-seduh dan memeluk Nikau itu. Namun karena bayangan menjadi Nikau masih jauh darinya maka Kioklan megangkat mukanya bertanya gemetar. Sutai, apa yang harus kulakukan? Aku-aku tak mau menjadi Nikau. Hektometer, kau ketakutan, dan kau masih salah paham. Baiklah, dengarkan Pini berkata, anak baik. Pini berjanji untuk tidak menyebut-nyebut hal itu lagi kepadamu. Pini bersumpah untuk tidak menyuruhmu menjadi Nikau. Kalau Pini melanggar biarlah Pini mati dengan metemendelik. Sutai. Tidak, Pini bicara sungguh-sungguh, anak baik. Pini tak suka kau salah paham kepada Pini. Nah, kau sudah dengar sumpah Pini dan kalau Pini bicara atau menyuruhmu lagi untuk menjadi Nikau biarlah Kuan Impo wisat menghukum Pini dengan kematian yang paling mengerikan. Tidak, tidak Kioklan mengguguk. Aku percaya padamu, Sutai. Aku percaya. Tapi beritahukan padaku apa yang harus kulakukan sekarang. Terserah, kau boleh turun gunung dan pergi meninggalkan Pini. Tanda petik. Tidak gadis ini menjerit. Aku kini merasa bahwa orang yang dekat denganku adalah kau, Sutai. Aku tak akan meninggalkanmu dan biar bersamamu. Tapi katakan apa yang kukerjakan. Hektometer, yang harus kau kerjakan banyak. Pertama adalah membuang sebanyak mungkin keakuanmu yang tinggi itu, menyisihkannya pada tempat yang wajar. Lalu kedua, HMM, kau harus menebus kesalahan-kesalahanmu dengan perbuatan-perbuatan mulia. Apa saja perbuatan-perbuatan mulia itu, Sutai? Nikau ini menarik napas panjang. Beribadah, anak baik, menjalankan perintah-perintah Tuhan. Sembah yang ya, antara lain itu, antara lain? Benar, karena ibadah bukan hanya berarti sembah yang saja, anak baik, melainkan perbuatan baik atau amal kepada orang banyak juga berarti ibadah. Sembah yang hanya satu dari yang namanya ibadah itu. Kiyoklan tertegun, tiba-tiba tertarik. Kau merasa tergerak. Ya, kau ingin dilanjutkan lagi kalau Sutai suka. Ah, kepadamu Pini suka, anak baik. Dan kepada orang lain pun Pini jua sayang. Pini hidup memang harus beribadah. Kalau begitu apa saja yang harus kulakukan? Tanda petik. Pini akan mengajarimu beragama, Nikau ini menjawab. Dan setelah itu mempraktekan hidup beragama. Hektometer, sukarkah, Sutai? Nikau itu tertawa. Kenapa bertanya? Sukar atau tidak tak perlu dijawab, anak baik. Yang penting kau melakukannya dan akan mendapat jawabannya sendiri. Jawaban Pini bisa berbeda dengan jawabanku nanti, atau jawaban orang lain. Yang gagal merasa sukar, sedang yang berhasil merasa gampang. Bagaimana jawaban Pini? Kiyoklan tersenyum, tiba-tiba mulai berubah. Baiklah, aku akan mengikuti perintahmu, Sutai. Aku akan beribadah. Pini tidak memberikan perintah, Pini hanya memberi petunjuk, Nikau itu meluruskan kata-kata si gadis. Pini tidak akan memerintahkan apapun kepadamu, anak baik. Pini hanya akan memberi contoh dan petunjuk. Ya, itu yang ku maksud. Sekarang katakan apa yang harus kulakukan. Mana itu kitab-kitab agama dan pekerjaan apa saja yang harus kukerjakan. Hektometer, kau mulai mengebugi bunikowi ini berseri. Kau meluap-luap. Baiklah, mari ikut Pini, anak baik. Dan kau mulai belajar agama sambil keliling dunia. Keliling dunia. Ya, Pini akan mengajakmu keliling dunia, anak baik. Dan akan kau lihat hal-hal menarik yang bakal mengagumkan hatimu. Marilah Pini merasa getaran dari empat pasangan anak muda. Kyoklan terkejut. Seng Nikau kembali mengeluarkan bokor emasnya, gemerlapan dan tampaklah bayangan Hangga dan Houlan, juga Hangli dan Heng Qian. Lalu ketika muncul bayangan Qian Hang dan Xiulan serta yang terakhir adalah Bun Hwee dan Mei Hang maka Kyoklan pucat dan menggigil tapi Lian Ing Nikau justeru berseri-seri. Kyoklan, sesuatu akan kita lihat dari mereka, air, sesuatu yang mentakjubkan akan terjadi. Kyoklan meremang. Dari nada suara Nikau ini tiba-tiba merasa seolah akan terjadinya suatu peristiwa besar, peristiwa bersejarah. Dan ketika bulu tengkutnya berdiri dan Nikau itu tiba-tiba memancarkan suatu cahaya yang putih menyilaukan mendadak tubuh Nikau ini mengecil dan masuk ke dalam bokor. Kyoklan, mari. Cepat masuk ke bokor emas. Gadis ini terbelalak. Tubuh Lian Ing Nikau semakin mengecil lagi dan tiba-tiba hampir separuh sudah masuk ke bokor emas. Ajaib sekali. Kyoklan hampir tak percaya tapi tiba-tiba Nikau itu berseru lagi, meniup. Dan ketika bokor menjadi besar atau Kyoklan yang mungkin menjadi kecil, karena hal ini memang luar biasa dan ajaib mendadak Kyoklan tersedot dan hup, masuk ke bokor emas. Ayah Kyoklan berteriak, kaget dan bingung. Aku, eh, kita berdua di dalam bokor, sutai. Tubuhku mengecil dan kita menjadi manusia-manusia kerdil. Sudahlah, bokor ini sedang bekerja, Kyoklan. Kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Di Tiongkok dan Magada sedang terjadi sesuatu yang ajaib, peristiwa agung. Kyoklan ternganga. Lian Ing Nikau bertepuk tangan dan bokor emas bergerak, melesat dan meluncur seperti kilat. Entah bagaimana terjadinya Kyoklan sendiri tak mengerti, dia seakan berada di alam dongeng. Dan ketika bokor berputar dan meliuk mengelilingi Himalaya, dengan gerakan super kilat, tiba-tiba bokor meluncur dan terbang ke Magada. Dan begitu terdengar suara mendasing dan kelebatan sinar bercahaya maka bokor ini sudah berubah seakan piring terbang. Dan Kyoklan tak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Aneh. Tanda bintang. Iring-iringan tandu itu seperti pengantin. Tiga pasangan anak-anak muda, yang berseri-seri dan dipikul di atas tandu tampak begitu bahagia dan gembira. Mereka keluar dari istana menuju ke timur, diiring ratusan pengawal dan ribuan rakyat Magada yang melihat iring-iringan itu, bersorak dan musik atau tetabuhan tradisional mulai berbunyi, gegap gempita namun semuanya menunjukkan suasana gembira. Tak ada wajah yang cemberut atau masam. Semuanya melambai dan tiga pasang anak muda di atas tandu menyambut, mengangguk atau melambai-lambaikan tangan mereka pula. Dan ketika gerbang kota raja dibuka dan di sana ternyata juga sudah. Menunggu atau menyambut ribuan pasukan yang meniup trompet maka musik dan irama suling-silih berganti. Siapakah mereka ini? Rombongan dari mana? Mereka adalah pasangan Hangga dan Honli serta Siulan. Sebagai mana diketahui, Hangga akhirnya jatuh cinta kepada Haulan, puteri menteri Hu Kang, gadis Han. Sedang Honli dan Siulan, puteri dari tokoh-tokoh Magada yang terkenal sudah menjadi pasangan Chien Hang dan Heng Chien. Tiga orang pemuda ini, Hangga dan Heng Chien maupun Chien Hang telah melakukan pelamaran. Beberapa bulan setelah pangeran Cilik berhasil direbut dan peristiwa berdarah di rawa maut terkubur bersama tuasnya Giam Hing dan lain-lain maka tiga pemuda itu melaksanakan kewajibannya masing-masing. Chien Hang dan kakaknya melamar Siulan serta Honli sebagai pihak wanita, diwakili guru mereka yang sudah tua Hang Xin lama yang sakti, yang sebenarnya sudah tak pernah turun gunung kalau tidak ada sesuatu keperluan yang benar-benar penting. Maka lumlah, lama ini memang sudah renta. Sedang Hangga yang berdiri sebagai pihak lelaki tentu saja meminta ayahnya agar melamar. Hulan di tempat menteri itu, diterima dan semuanya berjalan dengan gembira, baik. Dan ketika masing-masing menunggu sekian bulan untuk menentukan hari pernikahan, yakni hari yang ditunggu-tunggu itu maka hari itu semuanya berkumpul di Magada, kecuali Bun Hwe I dan Mei Hong. Untuk pasangan muda-mudi ini belum ada kepastian, masih ada sesuatu di antara mereka. Kita ikuti saja di belakang. Dan ketika hari itu kegembiraan besar terjadi di negeri kecil ini maka menteri Hwe membawa pengiring 2000 pasukan untuk mengawal putrinya. Kenapa pernikahan tidak diadakan di tempat menteri Hwe? Bukan lain atas permintaan Raja Uru Gata. Bagenda dari negeri Magada itu ternyata ingin menjadi tuan rumah bagi pernikahan tiga pasangan ini. Hangga dan Honli serta Siulan dianggapnya seperti anak-anaknya sendiri, masalah pernikahan diambil alih oleh Raja dan segala pesta ditanggung oleh Raja tentu saja sebuah kehormatan bagi Hangga maupun adiknya, begitu juga Siulan. Dan karena ini atas keinginan Raja sendiri dan sehari sebelumnya Raja telah mengadakan upacara anak angkat untuk mengangkat tiga anak muda itu sebagai bangsawan istana, sebuah penghormatan yang makin menaikkan pamer muda mudi itu maka Hangga dan adiknya maupun Siulan lalu mendapat keistimewaan untuk dinikahkan Raja Uru Gata. Jadi, seolah Raja itulah yang mantu. Dan ketika ini tak menjadikan ayah mereka masing-masing keberatan dan justru Menteri Osukie maupun lain-lain menjadi gembira dan naik harga dirinya maka Menteri Hu dan Hang Xin lama seolah menjadi besan Raja Uru Gata. Dan begitulah, hari itu keramaian diadakan. Hangga dan Qian Hang maupun Hang Xin telah selesai menjalani upacara di istana. Mereka kini menuju tempat tinggal pendekar Sakti Handewa yang terletak di luar kota Raja, karena pendekar itu memang tak mau tinggal di kota dan memilih di sebuah lembah di alam pegunungan. Dan ketika iring-iringan sudah tiba di gerbang kota Raja dan di luar sana sudah berdiri menyambut 2.000 pasukan dari Tiongkok yang dibawa Menteri Hu Kang maka disambut dan dielulukanlah tiga pasangan ini dengan tiupan musik dan trompet. Hektometer, benar-benar meriah, Qian Hang berbisik pada kakaknya, ditandu sebelah. Kita benar-benar mendapat kehormatan, Qian Ku. Kita seolah Raja. Ya, kakaknya mengangguk, berseri-seri. Dan ini malam yang membahagiakan kita semua Hang Teh. Tapi di mana Bundan Mei Hang? Aku tak tahu, ah, aku tiba-tiba kecewa. Hektometer, apa yang kalian bicarakan siulan yang duduk di samping Qian Hang mengerutkan kening. Gadis ini melihat kekasihnya berbisik-bisik namun tidak terdengar suaranya. Qian Hang memang mempergunakan coan injibbit, ilmu mengirim suara jarak jauh, untuk bercakap-cakap tadi, tak mungkin dapat bicara secara biasa di bawah bisinnya musik dan trompet, juga tiupan bunyi dari tetabuhan yang gaduh itu. Maka ketika siulan bertanya sementara di luar gerbang kota Raja terjadi semacam upacara menyambut pengantin maka pemuda ini tertawa dan melirik kakaknya. Tuh, Qian Ku katanya sedang amat berbahagia. Dia mabok dapat meminang putri Handwalo Chiampui yang sakti. Eh, siapa bilang Hang Qian tiba-tiba melotot, tertawa, mendengar percakapan di tandu sebelah ini. Justru Qian Hong lah yang sedang mabok dan memuji-muji kecantikanmu, siulan. Dia bilang kah seperti Dewi Syurti yang jelita dan anggun. Haha, Qian kau bisa saja. Justru pujian itu ditujukan pada Han Li. Eh, dia memutar balik percakapan, Lan Moi. Dia malu dan kini memakai aku sebagai korbannya. SST, apa saja ini Han Li, yang duduk di sebelah Hang Qian menegur, melihat ketawa dan suara keduanya. Tidakkah kalian dapat tenang sedikit mendengar Hu Tai Jin menyerahkan anaknya? Lihat, menteri itu sedang berbicara di sana, Qian Hong. Jangan gaduh dan membuat ribut. Uh, Qian Hong menyeringai. Congkak benar kakak iparku ini, Qian Ku. Wah, belum apa-apa sudah berani menegur kita berdua. Sudahlah, Hang Qian tertawa. Kita memang tak boleh ribut, Hang Te. Nanti semua orang melihat kemari dan heran. Baiklah, Qian Hong akhirnya menoleh pada kekasihnya. Kakakku menyuruhku diam, siulan. Tapi nanti di kamar, HMM, kau harus memberiku sesuatu? Ih, siulan merah mukanya. Sesuatu itu tak boleh dari cium, Qian Hong. Ingat janji kita pada malam pertama. Hektometer dan Qian Hong yang rupanya tampak terkejut dan sadar tiba-tiba menggenggam tangan kekasihnya, menatap bersinar-sinar. Kau serius? Kita benar-benar. Tanda petik. Ya, tak boleh, Qian Hong. Kita berdua benar-benar tak boleh melakukan itu lebih dulu. Malam nanti untuk Kyoklan. Qian Hong tepekur, menarik napas dan akhirnya tersenyum lembut meremas jari-jari kekasih. Orang yang mendengar ini tentu bakal terheran-heran dan tak mengerti bagaimana nama Kyoklan disebut-sebut dan Heng Chien di sana juga mendekat mesra pinggang yang ramping itu, mencium sejenak kening Hon Li namun cepat Hon Li mengelak. Di atas tandu melakukan itu adalah berbahaya, nanti bisa ketahuan orang. Dan ketika Heng Chien tampak terkejut dan mau mencium lagi maka Hon Li menegur. Heng Chien tahan dirimu. Jangan mencium di sini. Banyak orang. Ah, maaf. Aku hampir tak tahan, Hon Li. Aku, aku merasa bahagia. Hektometer, malam nanti tentu kebahagiaan bersama, bukan? Kau mau memberikan sesuatu kepadaku? SST, tak boleh lebih dari cium, Heng Chien. Lainnya adalah besok. Ingat, malam nanti untuk ibu. Heng Chien mengangguk. Tersenyum dan meremas jari-jari kekasih dengan lembut pemuda ini menarik napas panjang, mengerti dan menahan dirinya. Dan ketika iring-iringan kembali berjalan dan dua kakak beradik di atas tandu itu saling lirik dan memberi tanda maka orang mungkin kembali mengerutkan kening mendengar kata-kata Hon Li ini, menyebut-nyebut tentang ibunya dan orang akan tak mengerti apa hubungannya dengan malam pertama, malam kebahagiaan yang, menjadi puncak kenikmatan bagi pengantin-pengantin baru. Dan ketika iring-iringan kembali berjalan dan pasti tetapi perlahan barisan panjang itu menuju ke tempat tinggal pendekar Handawa maka di sana Hangga juga meremas tangan kekasihnya, Hulan. Lan Moi, apa yang kita lakukan nanti Hektometer, apa yang mau kau lakukan? Aku, Hektometer, aku mau sembahyang. Kita sembahyang untuk kejayaan Tiongkok dan Magada. Untuk persahabatan mereka, persatuan mereka. Ya, aku ikut Hangga. Terserah kau. Hush, jangan panggil namaku. Kau harus menyebutku Honko, Kandahan, Hulan tertawa. Ditegur dan diremas seperti itu tiba-tiba gadis ini sadar. Langsung berbisik dan menyebut Honko, mesah dan lembut dan ketika Hangga tertawa dan mencubit kekasihnya maka Cien Hang tersenyum dan menyenggol lengan kekasihnya, Siulan. SST, lihat mereka. Hangga dan pujaannya sedang bergurau, Siulan tersenyum. Kau iri? Eh, siapa iri? Haha, nanti aku juga dapat bergurau denganmu, Siulan. Dan kita menari serta berputar-putar di kamar. Sesukamulah, kau memang suka menari. Dan ketika Cien Hang tertawa namun cepat di dekat mulutnya maka Hang Cien geleng-geleng kepala ditandu sebelah. Tuh, adikku memang tak melihat keadaan. Dimanapun maunya berguran hektometer, Cien Hang, memang periang, Hang Cien. Susah untuk menyuruh adikmu. Diam. Eh, kenapa menyebut nama? Kau seharusnya memanggilku Cien ke, Hang Li. Atau kulaporkan pada Seri Baginda bahwa kau sekarang angkuh setelah menjadi putri bangsawan. Hang Li tertawa. Memang dia terbawa kebiasaannya untuk menyebut Hang Cien begitu saja, makelumlah, dulu mereka belum terikat seperti ini dan masing-masing menyebut nama begitu saja. Tapi begitu Hang Cien menegur dan pemuda itu cemberut maka Hang Li tersenyum dan berbisik Cien Ko, lembut dan mesra dan Hang Cien pun tertawa. Keduanya segera saling genggam dan pancaran bahagia tampak di wajah masing-masing. Dan ketika Cien Hang kebetulan melihat ini dan tersenyum pada kakaknya maka Seng kakak pun tersipu dan ganti semi urat merah dan melepaskan diri sementara Hang Li bertemu pandang dengan siulan, jengah dan tertawalah siulan di sana. Masing-masing, rupanya saling memperhatikan satu sama lain, tentu saja lucu dan tertawalah mereka dengan geli. Dan ketika Cien Hang maupun kakaknya memandang Hang Gah maka dua pemuda itu kagum melihat mencorong di wajah pemuda ini. Hektometer, gagah dan mengagumkan. Seperti ayahnya Cien Hang berbisik, membatin sendiri dan teringatlah pemuda itu akan kejadian beberapa yang lalu. Di sana kakaknya juga mengangguk dan rupanya juga sama-sama kagum, memandang sinar mencorong di wajah Hang Gah itu, yang rupanya tak disadari pemuda ini. Dan ketika kakak beradik itu saling pandang dan sama-sama kagum maka Cien Hang melepas coan injip gitnya, berbisik pada Seng kakak. Cien ko kau lihat sinar mencorong itu? Apa yang kau rasa? Hektometer, getaran bersihnya batin. Hang T. Sinar itu kulihat dan memang luar biasa. Sungguh hebat pemuda ini. Dan kau memperoleh adiknya. Kau beruntung. Hektometer, sama saja. Kau pun memperoleh siulan, Hang T. Dan istrimu itu bukan wanita sembarangan. Tapi kalah dengan istrimu. Han Li mulai tampak bersinar dan anggun serta jelita. Eh, kau iri? Minta tukar? Haha, tidak. Aku mencintai siulan lebih dari jiwaku sendiri, Cien ko. Tapi aku bicara benar dan lihatlah istrimu itu. Perlahan-lahan mukanya mulai bersinar, mencorong. Hektometer, aku juga melihatnya. Dan aku kagum. Rupanya keturunan Handwalo Chiampuo ini bukan manusia-manusia biasa. Mereka telah memiliki dasar batin yang tinggi. Cien Hang mengangguk-angguk. Akhirnya dua kakak beradik itu bicara sendiri secara rahasia, menembus semua kegaduhan dan kebisingan musik dengan ilmu mereka. Dan ketika pembicaraan semakin asik dan panjang maka mereka sudah menceritakan peristiwa beberapa hari yang lalu, sebuah kebetulan yang sebenarnya mereka tangkap secara tak sengaja. Waktu itu, Hang Cien membawa adiknya untuk menemui Hangga, tak ketemu dan mereka terus mencari. Dan ketika mereka berputar-putar dan terdengar percakapan di gedung menteri yo maka siulan ternyata ada di situ bersama Han Li dan Hangga, menghadap pendekar sakti Han Doa yang sedang duduk bersilah, rupanya sedang memberikan nasihat. Ingat, tradisi keluarga Han adalah menahan diri pada setiap malam pertama, Hangga. Korbankan itu untuk siapa saja yang kalian cintai. Aku ingat, Hangga mengangguk. Dan dapat menjaga nama leluhur kita, ayah bersumpah bahwa aku masih bersih. Benar, dan aku juga, ayah. Hang Cien tak pernah menggangguku dan selama ini bersikap tak melebih batas. Hektometer, syukurlah, pendekar itu bersinar-sinar, mencorong matanya. Aku gembira kalian dapat menjaga diri baik-baik, anak-anak. Tak sia-sialah didikanku selama ini. Sedang kau, hektometer pendekar itu memandang siulan, yo siulan. Aku tak menuntut tradisi keluarga Han darimu, siulan. Harap pembicaraan antara aku dan Hangga maupun Han Li dianggap tak pernah kau dengar. Tidak, siulan berseru. Aku juga ingin mengorbankan sesuatu, supek. Segala wajangan dan nasihatmu berkesan amat dalam di hatiku. Dan aku ingin agar keluarga yo mengikuti jejak keluarga Han. Hektometer, aku tak menyuruh, terserah. Dan ketika Hang Cien maupun adiknya tertegun di sana, di luar, maka pertemuan itu Usai dan Han Li serta kakaknya maupun siulan berkelebat keluar. Rupanya sudah selesai mendapat nasihat dan dua kakak beradik hanya mendengar itu, pembicaraan terakhir. Dan ketika mereka tak mengerti dan merasa heran maka Cien Hang memberi tanda pada kakaknya untuk mengejar kekasih masing-masing, mendadak melupakan Hangga, orang yang mau mereka cari. Kau kejar kekasihmu, Cien Ko. Aku mengejar siulan. Hang Cien mengangguk. Memang tanpa disuruh akan menyusul Han Li, berkelebat dan sudah mendahului adiknya. Dan ketika Cien Hang juga bergerak dan menyusul siulan maka gadis itu hampir bertuburkan dengannya ketika sedang mencari-cari dirinya. Hei, awas dan Cien Hang yang berjungkir balik menangkap lengan kekasihnya lalu tertawa melihat kekasihnya itu terkejut. Haha, aku mencarimu, Lan Moi. Maaf, jangan terkejut. Sialan, kenapa muncul mendadak di depan pintu? Aku hampir memukulmu, Cien Hang. Kau membuat kaget. Maaf, aku tak sengaja. Sudahlah, aku ingin bertanya apa yang dibicarakan Han Lo Chiampo tadi kepadamu. Cien Hang bersinar-sinar, menggenggam tangan kekasihnya dan siulan terbelalak. Gadis ini rupanya heran dan tertegun bahwa Cien Hang mengetahui ia berada di sana. Tapi ketika Cien Hang tersenyum dan berkata bahwa bersama kakaknya ia memang mencari siulan dan Han Li. Maka gadis ini menarik nafas dan tiba-tiba berkelebat menarik Cien Hang menuju taman. Lalu begitu duduk dan menoleh sana-sini tak melihat orang gadis ini tampak bersinar-sinar. Cien Hang, malam pernikahan kita harus dikorbankan. Aku ingin meniru jejak keluarga Han. Hektometer, aku sudah mendengar itu. Apa yang kau maksud, Lan Boy? Dikorbankan bagaimana? Begini, sudah menjadi adat tradisi turun-temurun keluarga Han untuk menahan diri dalam malam pertama, Cien Hang. Mereka, mereka tak melakukan itu untuk menghormat arwah leluhur. Melakukan itu bagaimana? Melakukan apa? Ah, kau berpura-pura tak tahu atau benar-benar tak tahu aku tak tahu, benar-benar tak tahu. Siulan tertegun. Melihat Cien Hang justru mendorong dan memandangnya bodoh dia menjadi bingung, jengah dan malu dan akhirnya merah mukanya. Mencoba menjelaskan lagi bahwa malam pertama itu mereka tak boleh begitu. Tapi ketika begitu itu ditanyakan lagi dan siulan jengkel akhirnya gadis ini membanting kaki dan bangkit berdiri. Kita tak boleh tidur bersama. Kita harus berpisah he? Jadi, tanda petik. Ya, kau sudah mengerti bukan? Nah, jangan coba-coba melanggar itu, Cien Hang. Aku mengikuti jejak keluarga Han dan kita harus menahan diri. Haha Cien Hang tiba-tiba tertawa bergelak. Coba katakan sekali lagi, Lan Moi. Ingin kulihat wajahmu yang cemberut itu. Airh, bicara menyangkut itu tiba-tiba kau kelihatan tambah cantik sekali dan, ketika siulan sadar bahwa kirani Cien Hang pura-pura tak tahu dan tadi dengan kebodohannya yang dibikin-bikindiat ternyata ditipu mendadak Cien Hang sudah meraih pinggangnya dan mencium. Dan begitu bibir Cien Hang melumat bibirnya maka Cien Hang tertawa meremas kekasihnya ini, berbisik, Lan Moi kau kira aku bodoh tak mengerti kata-katamu. Maaf, aku sengaja menggona untuk melihat kau tersipu-sipu menerangkannya, duiku. Dan sekarang aku tak sabar untuk menciummu dulu. Siulan meronta, tiba-tiba dia melepaskan diri setelah sadar, malu dan juga marah ketika Cien Hang mempermainkannya. Maka begitu Cien Hang tertawa dan cuman terlepas gadis ini menampar Cien Hang. Cien Hang, kau terlalu. Kau mempermainkan aku pelak-pelak. Cien Hang terhuyung, terkejut. Eh, kau marah pemuda ini mengusap pipinya, tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Baiklah, maafkan aku, Moi Moi. Aku tak bermaksud mempermainkanmu kecuali menggoda saja. Kau tamparlah lagi kalau masih belum puas. Siulan terisak. Melihat pipi Cien Hang yang bengap tiba-tiba dia luluh, kemarahannya hilang dan ditariklah pemuda itu agar berdiri. Dan ketika Cien Hang menunduk dan Siulan menangis tiba-tiba gadis ini telah mengeluarkan sapu tangannya dan mengusap pipi Cien Hang yang tadi ditamparnya, mesra. Cien Hang, maaf. Kau, ah kau memang suka main-main. Cien Hang tersenyum. Tiba-tiba dia berniat menggoda sekali lagi dengan pura-pura mengeluh, roboh dan jatuh di pelukan gadis ini, Ling San. Dan ketika Siulan menjerit dan memeluk tubuhnya, mengira ada apa-apa maka Siulan memanggil-manggil pemuda itu dan menciumi mukanya. Cien Hang, bangunlah. Jangan mati. Aku-aku tak marah padamu. Cien Hang membuka mata, mengedip, tak tahan oleh geli karena Siulan menciuminya. Tadi dicium saja marah sekarang malah ganti menciuminya, mengguncang-guncang tubuhnya dan Cien Hang tak tahan lagi, membuka matu dan sudah menyambut ciuman seng kekasih. Dan ketika Siulan merasa gerakan ini dan otomatis menarik mukanya maka Cien Hang melompat bangun menyambar kekasihnya itu, melihat Siulan mengangkat tangannya dan siap menampar lagi. Haha, tampar sepuasmu, moi-moi. Aku hanya pura-pura pingsan dan sengaja menggodamu lagi. Hayo, tampar atau kau ku cium dan Cien Hang yang sudah memeluk dan mencium kekasihnya akhirnya membuat Siulan mengeluh dan gemas mencubit kekasihnya ini, menurunkan tangan tidak menampar dan ciuman itu pun disambut. Dan ketika dia melepas jengkel dengan mengigit lidah Cien Hang maka berteriaklah pemuda itu melepaskan ciumannya. Aduh! Hei-hei, Siulan terkekeh, dapat tertawa di antara tangis. Rasakan kau, anak nakal. Biar itu hukuman untukmu yang suka menggoda orang. Cien Hang tertawa sambil meringis. Akhirnya mereka berdua damai lagi, bergurau dan Siulan puas. Dan ketika Cien Hang mau pura-pura pingsan lagi tapi Siulan malah berkelebat meninggalkannya maka pemuda ini berseru menangkap seng kekasih. Hei, hei, tunggu dulu, moi-moi. Aku hidup lagi. Siulan geli. Akhirnya Cien Hang tak main-main lagi setelah dia mengancam akan pergi, disambar dan mereka sudah duduk lagi di taman. Dan ketika Cien Hang diminta serius dan pemuda itu berkata bahwa dia sudah mengerti apa yang dikehendaki kekasihnya maka Cien Hang sungguh-sungguh tak perlu diulang. Aku mengerti maksudmu, moi-moi. Dan katakan sekarang untuk siapa malam pertama kita nanti, orang yang kau cinta. Hei, Tumeter, kau sendiri, untuk siapakah, Cien Hang? Eh, yang mengajukan permintaan ini adalah kau, moi-moi. Aku tinggal mengikut, terserah kau. Hei, Tumeter, aku, aku ingin malam pertama kita untuk kebahagiaan Dewi Kebuang Hitam. Apa? Kiyoklan? Ya, untuknya, Cien Hang. Aku ibadah dan kasihan nasibnya yang buruk. Dia. Dia, Siulan terisak. Dia gagal mendapatkan cintanya dan ketika Cien Hang tertegur dan sungguh tidak mengira ini maka Siulan menangis tertahan dan cepat dipeluk lembut, dihibur dan Siulan berkata betapa menderitanya Dewi Kebuang Hitam itu. Kegagalan dalam bercinta memang menyakitkan, apalagi bagi orang-orang muda macam mereka yang masih penuh nafsu dan emosi. Dan ketika Cien Hang mendengarkan saja mendelong maka Siulan menangis terseduh, rupanya tersentuh hatinya oleh Haru yang dalam mengingat nasib Dewi Kebuang Hitam itu. Cien Hang, kau, kau bahagiakah mendapatkan aku? Kau merasa senang dan gembira kah? Tentu, kenapa menanyakan ini, Moi Moi? Bukankah kau juga gembira dan bahagia? Ya, tapi, tidak semua orang seperti kita, Cien Hang. Dan satu di antara itu adalah Dewi Kebuang Hitam. Aku ibadahkan nasibnya, aku ingin memberikan malam pertamaku untuk kebahagiaannya. Cien Hang mendesah. Kau aneh, bisiknya. Kenapa untuk gadis siluman itu? Bukankah ada banyak yang lain yang dapat kau berikan pengorbananmu? Tidak, justru Dewi Kebuang Hitam itu menjadi ganas dan telengas karena kegagalannya, Cien Hang. Dan aku merasa simpatik. Betapapun aku dan dia sama-sama wanita, aku lebih dapat memahami perasaannya daripada kau. Baiklah, terserah, Moi Moi. Aku tinggal mengikuti, dan ketika Cien Hang memeluk dan mencium lembut seng kekasih maka di tempat lain juga di taman dekat kaput Ren. Heng Cien mendengarkan sumpah kekasihnya, Han Li. Kau sudah mendengar kata-kata ayah. Kau tahu pembicaraan kami. Hektometer, tidak semuanya, Li Moi. Hanya bagian terakhir yang menyebut-nyebut tentang malam pertama. Aku datang memang untuk minta keteranganmu begitu Heng Cien memulai percakapan ketika berhasil mengejar kekasihnya ini, duduk berdua dan Han Li menarik nafas. Dan ketika Heng Cien menatap kerajam sementara Han Li memerah mukanya tiba-tiba gadis itu menunduk. Heng Cien, maafkan aku, nanti-nanti pada malam pertama terpaksa aku tak dapat melayanimu sebagai istri. Kita-kita harus berpisah. Kenapa begitu Cien terkejut? Apa sebenarnya yang kau maksudkan maaf, sudah menjadi tradisi bagi keluarga Han untuk tidak menikmati malam? Pengantin di malam pertama, Heng Cien. Kami keluarga Han sudah turun-temurun. Menahan segala nafsu dan kebahagiaan untuk orang lain maksudmu. Kami mengorbankan malam pertama untuk orang lain, biasanya dalam hal ini adalah leluhur kami sendiri. Hektometer, coba jelaskan lebih lanjut. Aku belum mengerti benar, kau akan menikahiku, bukan? Benar. Dan apa yang akan kau lakukan kepadaku? Eh, pertanyaan apa ini? Aku tentu tidak akan menganiaya atau memukulmu, Li Moi. Aku tentu akan memeluk dan membelai-mu mesra. Hanya itu? Heng Cien berdebar, merah mukanya. Hanya itu? Hektometer pemuda ini merona wajahnya. Tentu tidak, Moi Moi. Kita tentu. Kita tentu ah, bermalam pertama. Nah, itulah, itu yang tidak boleh Hon Li tiba-tiba, memerah mukanya, semburat. Kita, kita tak boleh bermalam pertama dulu, Heng Cien. Aku baru akan menjadi istrimu yang sesungguhnya pada malam kedua. Sudah menjadi tradisi keluarga untuk menahan diri pada malam pertama. Dan aku, aku, gadis itu tiba. Tiba terisak. Aku ingin mengorbankan malam pertamaku untuk ibu lalu, menangis dan menutupi mukanya. Tiba-tiba Hon Li berguncang dan terseduh-seduh, teringat akan ibunya dan Heng Cien tertegun. Pemuda ini mendelong sejenak tapi akhirnya tersenyum, mengangguk-angguk, mengerti apa kiranya yang dimaksud kekasihnya itu. Diam-diam heran, juga aneh. Malam pertama kok tidak boleh dinikmati. Tapi karena baginya malam kedua atau ketiga sama saja karena bagaimanapun gadis ini akan menjadi istrinya juga maka pemuda itu tersenyum lembut memeluk Seng kekasih. Li Moi, kenapa menangis? Bukankah aku tak menentangmu aku? Aku takut, Heng Cien. Aku takut kau marah. Ah, aku menghormatimu, dan aku juga menghormati keluarga Hon. Kalau itu sudah menjadi tradisi keluargamu dan malam pertama harus diganti dengan malam kedua atau keseribu bagiku tak apa, asal kau benar-benar menjadi istriku. Kau tak marah kenapa marah? Ah kau, kau pemuda baik dan Hon Li yang mengeluh menjatuhkan dirinya. Di dada Seng kekasih lalu merasa lega dan bahagia atas pengertian calon suaminya ini, diusap dan dibelai lembut dan diam-diam Heng Cien terharu. Keluarga Hon ternyata keluarga yang aneh, juga istimewa. Dan ketika dua muda mudi ini bermesraan bahagia dan Cien Hang serta Siulan di tempat lain juga membelai kekasihnya dengan penuh kasih sayang maka di tepi kolam, duduk memandang ikan-ikan mas yang bermain lucu. Hangga sudah berhadapan dengan kekasihnya, Hulan Hektometer, aku hendak memberitahukan sesuatu, Lan Moi. Harap kau tidak salah, paham dan dapat mengerti ini begitu Hangga berkata agak berdebar suaranya bergetar berat dan Hulan terkejut. Gadis ini merasakan sesuatu yang tidak biasanya, tentu saja ikut berdebar dan mengerutkan kening. Dan ketika gadis itu bertanya kenapa Hangga kelihatan tegang maka pemuda ini menarik napas dua kali sebelum menjawab. Aku-aku baru saja dipanggil ayah. Hektometer ada apa? Kenapa? Ayah bertanya tentang kesucianku, apa? Benar, keperjakaanku dipertanyakan ayah, Moi-Moi. Bukan hanya gadis saja yang dipertanyakan kesuciannya. Hulan tertegun, merasa aneh, muka pun tiba-tiba semburat. Hektometer, lalu apa yang kau jawab, Hangga? Bagaimana kata-kata ayahmu? Aku menyatakan diriku masih bersih. Bahwa aku dan kau Hektometer, belum pernah. Begitu. Begitu bagaimana Hulan bertanya, Polos memang tak menyangka akan dibawa ke hal-hal demikian dan tentu saja Hangga terkejut. Kekasihnya itu memandangnya tajam dan pemuda ini pun ditatap sepasang bola metu yang demikian indah bersinar-sinar, kelopak melebar namun bukan main manisnya bola metu itu, bola metu yang jernih dan polos, jauh dari segala nafsu, kotor. Dan ketika Hangga tertegun dan tersenyum memeluk kekasihnya ini maka pemuda itu pun berbisik. Artinya, Hektometer kita belum pernah tidur bersama Moi-Moi. Bahwa kau dan aku sama. Sama dapat menjaga diri ha? Benar, itu yang ditanyakan ayah. Sebab, kalau sampai kita melanggarnya maka tradisi keluarga Han tak boleh kulakukan. Hektometer hulan mendadak bagai kepiting direbus, merah padam. Ayahmu aneh Hangga. Memang siapa aku dan kau ini? Maaf, jangan marah seng pemuda membetulkan letak rambut gadis itu. Ayah bukan menegur atau mau menyalahkan aku, Moi-Moi. Melainkan hendak memperingatkan bahwa tradisi keluarga Han harus dilakukan dalam keadaan yang suci bersih. Aku tak mengerti, hulan mengerutkan keningnya. Apa hubungannya itu dengan pembicaraan yang belum kau katakan? Hektometer, hubungannya dengan malam pertama, Moi-Moi. Artinya, artinya, kita tak boleh bersenang-senang dulu di malam pertama itu. Maksudmu? Kita berdua harus sama-sama menahan diri. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga Han bahwa setiap pengantin baik laki-laki ataupun perempuan diwajibkan puasa. Artinya, kalau kita berdua nanti menikah maka malam pertama kita dikorbankan. Aku tak boleh menggaulimu. Ihulan tiba-tiba semirat merah padam. Itu terserah kau, Hangga. Aku tak akan minta itu kalau kau tidak mau. Bukan tidak mau, pemuda ini tersenyum. Melainkan menunda dan mengekang keinginan pertama itu, Moi-Moi. Dan biasanya kami keluarga Han selalu mengorbankan malam pertama untuk arwah leluhur. Hulan menunduk. Kau dapat mengerti, bukan? Gadis ini tiba-tiba bangkit berdiri. Hangga, katanya dengan suara bergetar. Masalah itu masalah luar biasa bagiku. Kalau itu sudah menjadi adat tradisi. Keluargamu tentu saja aku tinggal mengikuti. Aku adalah pihak perempuan, semuanya terserah lelaki. Bukan begitu, pemuda ini menarik tangan kekasihnya. Duduklah, Moi-Moi. Dan kau tidak marah, bukan? Marah untuk apa? Aku sebenarnya malu membicarakan itu. Haha, tak usah malu. Kita sudah setengah resmi sebagai istri. Ayahku telah meminangmu. Duduk dan dengarkanlah apa yang hendak ku bicarakan ini. Hangga tertawa, Geli melihat kekasihnya semburat merah dan Hulan tersipu. Gadis ini melirik tapi malan disambar. Dan ketika Hulan mengelak namun dirinya sudah roboh dipelukan Hangga maka pemuda itu tertawa berkata sungguh-sungguh, Moi-Moi, pembicaraanku belum selesai. Sekarang aku ingin minta pendapatmu bagaimana dengan malam pertama kita itu. Eh, bukankah sudah jelas? Kita tak boleh bersenang-senang. Hektometer, benar. Tapi bukan untuk selamanya. Sekarang yang ingin ku tanyakan, apa yang harus ku perbuat pada malam pertama itu? Kepada siapa ku tujukan pengorbananku Moi-Moi? Bukankah kepada leluhur muhulan tersenyum, memperingatkan? Kau tadi bilang sendiri pangga. Dan aneh kalau belum satu menit kau sudah lupa. Hektometer, tidak. Memang kebiasaannya begitu, tapi kali ini aku buat lain. Hanli telah menetapkan bahwa malam pertamanya dipersembahkan untuk mendiang ibu, Lan Moi. Dan ku kira cukup. Aku hendak mempersembahkan atau menghadiahkan malam pertamaku itu bukan untuk leluhur. Kenapa begitu hulan mengerutkan kening? Dan kenapa menyimpang dari kebiasaan? Kalau keluargamu sudah biasa menahan diri untuk mempersembahkan malam pertama itu bagi arwah leluhur, maka itu adalah baik, Hangga. Jangan mencari yang lain yang mungkin tidak baik. Inilah yang ingin ku bicarakan pemuda itu tiba-tiba bangkit berdiri, bersinar-sinar. Kalau bukan untuk leluhur lalu untuk siapa lagi malam pertamaku itu, Lan Boy. Adakah sebuah usul atau ide darimu? Hulan tertegun. Aku tak tahu. Jangan tak tahu, kau harus berpikir Hangga memotong. Hektometer, untuk siapa, ya? Ah, aku masih asing dengan hal-hal macam begini, Hangga. Aku belum biasa. Cobalah, jangan terburu-buru. Coba pikirkan sesuatu yang kira-kira sepadan sebagai penggantinya, syukur kalau malah bisa lebih. Hulan bingung, merasa aneh. Baru kali ini didengarnya hal semacam itu dari keluarga Han, dan karena dia tak dapat menjawab sementara Hangga terus memandangnya dengan metu bersinar-sinar. Akhirnya gadis ini pun bangkit berdiri. Aku tak menemukan apa-apa, menyerah Hektometer bagaimana kalau untuk negara. Apa? Ya, malam pertama kita untuk negara, moi-moi negaramu dan negaraku, Tiongkok dan Magada. Bagaimana kau pikir? Hulan terperanjat. Dari metu Hangga tiba-tiba muncul sesorot cahaya yang luar biasa, tajam berkilat-kilat dan tiba-tiba dia meremang. Bicara tentang itu mendadak saja dia tergetar. Bukan main. Hangga memilih mempersembahkan malam pengantinnya untuk negara, hal yang langka dan jarang terjadi. Pada malam pertama sengaja puasa untuk Magada dan Tiongkok. Dan ketika Hulan mundur selangkah terbelalak memandang kekasihnya, maka Hangga tiba-tiba mencengkeram dan mermas bahunya. Bagaimana, kau setuju, moi-moi? Kau mau bersama-sama aku mengorbankan malam pertama kita untuk Magada dan Tiongkok? Lihat, beberapa waktu yang lalu negara kita terlihat perang, moi-moi. Dan betapa ngeri serta kejamnya perang. Rakyat kecil selalu menjadi korban. Aku ingin mengajakmu agar negara kita tetap bersatu dan aman sejahtera, tidak lagi terlibat perang dan membahagiakan rakyatnya. Maukah, moi-moi? Kau setuju dengan ajakanku? Hulan menggigil, terbelalak. Aku, aku mau saja, Hangga. Terserah kau. Ah, terima kasih dan Hangga yang menyambar serta memeluk kekasihnya, tiba-tiba mencium dan Hulan mengeluh, menerima dan menyambut dan dua muda-mudi itu segera tenggelam dalam alam bahagianya. Hulan ternyata dapat menerima permintaan ini dan Hangga tentu saja gembira, senang. Dan ketika semuanya sudah menyatakan isi hati masing-masing dan hari itu pernikahan mereka diresmikan maka seperti yang sudah menjadi persetujuan bersama maka tiga pasangan anak-anak muda ini mengorbankan malam pertama mereka untuk orang yang berbeda-beda. Si Hulan, seperti yang sudah diketahui mengorbankan malam pertamanya untuk Kyoklan. Dewi kebuang hitam yang tiba-tiba menarik simpatinya itu. Sedang Hon Li, setelah meminta persetujuan Heng Chien lalu menahan diri dan mempersembahkan atau mengorbankan malam pertamanya untuk mendiang ibunya. Dan kalau dua pasanan itu mempersembahkan atau mengorbankan malam pertamanya untuk orang-orang yang mereka cinta adalah Hangga mempersembahkan malam pertamanya untuk negara. Aneh, tapi nyata. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Herankah kita kelak kalau dari keturunan Hangga dan Hulan ini akan lahir negarawan-negarawan besar yang berbobot dan selalu dekat dengan rakyat? Rasanya tidak aneh. Buah yang baik memang selalu dihasilkan bibit-bibit atau benih yang baik. Malam itu, dari tiga pasangan ini muncul kebahagiaan atau kegembiraan yang menular. Setelah pesta di istana usai kegembiraan atau perayaan nikah dilanjutkan di tempat pendekar sakti Handwa, di luar kota Raja. Handwa menjadi tuan rumah dan ayah yang gembira ini berseri-seri memandang putra-putrinya. Dan ketika malam semakin larut dan pengantin akhirnya harus memaski kamar masing-masing, yang sudah disiapkan dan disediakan oleh Raja berupa Ilovira kecil di lareng gunung maka terjadi hal-hal lucu dari masing-masing pasangan ini. Mula-mula Siulan berdebar ketika Cien Hang mengikutinya masuk kamar. Maklumlah, mereka sekarang sudah resmi sebagai suami istri. Dan ketika pintu ditutup dan Cien Hang menguncinya dari dalam maka Siulan berdetak melihat suaminya itu menghampirinya dan melepas pakaian luar. Cien Hang, SST, jangan berisik Cien Hang tertawa, menyambar dan memeluk istrinya itu. Kita sekarang resmi sebagai suami istri, Lan Moi. Kau tak dapat menolakku di sini. Tapi, tapi, Siulan pucat, teringat keinginannya. Kita tak boleh tidur bersama, Cien Hang. Ingat janjimu. Hektometer, Cien Hang menarik napas, memeluk istrinya itu lagi. Tidur bersama boleh, Moi Moi. Tapi melakukan itu tidak boleh. Benarkah? Siulan menggigil, gemetar. Aku, aku. Memangnya aku tak boleh di kamar ini. Harus keluar dan menjadi tontonan orang? Eh, aku tak melanggar keinginanmu, Moi Moi. Aku tak akan mengganggumu dan jangan suruh aku keluar dari sini. Aku hanya ingin menciummu dan setelah itu kita beradu punggung Cien Hang mencium agak memburu tapi seng istri tidak menolak, menerima dan akhirnya lampu pun padam. Dan ketika Siulan lega bahwa suaminya benar-benar tidak mengganggu dan tidur menghadap tembok, hal yang hampir membuat Siulan tertawa maka gadis atau wanita ini pun meletakkan tubuhnya hati-hati di samping suami, menghadap ke arah lain, beradu punggung. Hei Cien Hang tiba-tiba meloncat bangun, mengagetkan seng istri. Ada yang kelupaan, Moi Moi. Ayo bangun Cien Hang tiba-tiba menyalakan lampu, membuat Siulan terkejut karena nyonya muda ini bagai dihentak saja. Cien Hang sudah meloncat di tubuhnya dan menambrak kursi, gaduh namun lampu pun sudah menyala. Dan ketika Siulan meloncat bangun dan terbelalak memandang suaminya, yang bagai orang kesetanan maka Cien Hang menyambar meja kecil dan menyalakan lilin di situ, berlutut. Kita harus sembahyang. Kita lupa sembahyang. Siulan sadar. Tiba-tiba dia tertawa dan mengangguk, lupa bahwa persembahan itu harus diawali dengan sembahyang, mohon pada Yang Maha Kuasa agar maksud tujuan malam pertama mereka dikabulkan. Maklumlah, tadi ketegangan mengusik hatinya, ketika Cien Hang menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Maka Cien Hang, mengingatkan dan suaminya itu sudah menggapainya maka Siulan pun ingat dan berlutut di samping suaminya ini, sembahyang, akhirnya berkemak kemik dan suami istri baru itu demikian husuah hingga melupakan keadaan sekitar diri sendiri. Dan ketika mereka selesai dan berkali-kali Siulan menyebut nama Kio'lan agar Dewi Kebuang Hitam itu bahagia dalam doanya tadi mendadak terdengar isak perlahan dan desing suara aneh yang lewat menyambar. Siulan, terima kasih. Siulan tertegun. Nyonya yang masih muda ini tiba-tiba melihat sebuah benda kuning keemasan lewat di tengah kamarnya, cepat dan luar biasa namun ia masih sempat melihat bahwa di atas benda terbang ini, semacam bokor, berdiri dua orang wanita. Satu adalah Kio'lan sedang yang lain adalah Lian Ing Niko. Maka begitu Siulan terkejut namun bersama suaminya ia dapat melihat jelas maka Cien Hang berseru lebih dulu. Kio'lan. Lian Ing Niko. Benda seperti bokor itu lenyap. Siulan dan suaminya itu sudah sama-sama menyerukan dua nama di atas bokor terbang ini, tertegun namun berkelebat mengejar. Namun ketika mereka tak melihat lagi di mana benda itu berada dan suami istri ini menjublak bagai orang mimpi maka Siulan tiba-tiba menangis dan menubruk suaminya. Cien Hang, doa kita dikabulkan. Rupanya, rupanya yang maha kuasa telah mendengarkan permohonan kita. Cien Hang bengong. Dia tak tahu bahwa bokor emas sedang lewat, terisi Nikou sakti itu dan Kio'lan yang memang sedang dalam perjalanannya membawa Kio'lan, Dewi ke buang hitam itu. Maka ketika istrinya menubruk dan Cien Hang bagai orang mimpi tiba-tiba pemuda ini gemetar bertanya pada istrinya, karena teringat bahwa Siulan tadi menyebut nama Lian Ing Niko, Lan Moi, siapa? Siapa Lian Ing Niko itu? Apakah kita sedang bermimpi? Entahlah, kita mungkin sedang bermimpi Hang Ko. Tapi Lian Ing Niko adalah Nikou luar biasa yang dulu datang ke istana bersama Dewi ke buang hitam. Ah, bisakah kau ceritakan?